Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dan perlu kami lamporkan kepada Pak Menteri bahwasannya seluruh kantor pertanahan di Jawa Barat sebanyak 28 kantor pertanahan. Mohon izin Pak Menteri sesuai dengan komitmen kami pada saat Pak Menteri terakhir mengajakkan kunjungan ke Jawa Barat, tepatnya di Gedung Sate. Semua kantor pertanahan 28 satker di seluruh Jawa Barat sudah melaksanakan pelayanan secara elektronik. Selamat datang di Kota Bekasi Bapak. Ijin Bapak Ibu sekalian ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan tentunya bagi kami Kota Bekasi dikunjungi oleh Bapak. Dan kita juga merasa tersanjung karena pada hari ini Bapak akan menyerahkan sertifikat kepada masyarakat khususnya di Kota Bekasi dan juga untuk aset Pemda Kota Bekasi. Selanjutnya Kota Bekasi ini sebagai miniatur NKRI di mana Kota ini dihuni oleh berbagai etnis suku dan ragam budaya. Dan Alhamdulillah Bapak Menteri Kota Bekasi ini mendapatkan penghargaan Kota Toleran nomor 2 se-Indonesia. Saya sungguh berbahagia dan bangga hari ini bisa datang langsung di kantor pertanahan BPN Bekasi, Kota Bekasi. Kita tahu Bekasi merupakan salah satu kota yang penting dan strategis, penyangga ibu kota Jakarta. Hubungannya baik, solid dan tentunya tadi saling melengkapi dan sinergis serta kolaboratif. Saya rasa public service, pelayanan publik dalam bentuk apapun termasuk dalam urusan pertanahan, Insya Allah bisa kita lakukan dengan baik. Sesuai dengan moto Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, melayani, terpercaya, saya ulangi, melayani profesional dan terpercaya. Inilah esensi dari public service. Kita semua sebagai pelayan publik harus punya semangat seperti itu. Mana kantor Kota Bekasi? Beta Bekasi Kota? Saya senang setiap kali bisa berkunjung ke kantor-kantor pertanahan, termasuk kantor-kantor wilayah. Bagi saya itu tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi leadership yang harus dijalankan oleh Menteri ATR BPN. Semakin dekat dengan para pegawai, dimanapun berada, rasanya kita semakin kompak dan juga membangun energi yang positif. Setuju? Jadi tidak apa-apa ya kalau saya sering datang ke kantor, boleh ya? Saya dilapori ketika saya ingin berkunjung ke lapangan bahwa kantor Kota Bekasi juga baru saja melakukan revitalisasi. Lobby yang ada di depan tadi dengan loket-loket pelayanan publik yang menjadi semakin modern, semakin bagus, dan mudah-mudahan tadi semakin melayani masyarakat. Saya ucapkan selamat. Saya tidak kontribusi apa-apa, cuma kontribusi tanda tangan tadi. Tapi selamat, semoga menambah semangat kita semuanya, menambah sukacita masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan tanah. Pak Wali Kota, juga saya ucapkan terima kasih atas kepemimpinan di Kota Bekasi ini yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Dan semua yang sekali lagi mudah-mudahan bisa terus berkontribusi secara positif. Kementerian ATR BPN juga punya peran yang strategis. Bersama-sama kita saksikan penyerahan sertifikat elektronik. Ini bentuk kepedulian sekaligus upaya ATR BPN agar masyarakat memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya. Dengan sertifikasi elektronik diharapkan lebih terdata dengan baik. Menghindari terlalu mudahnya dipalsukan atau dipermainkan oleh mafia tanah tadi. Termasuk kita berharap dengan sertifikasi elektronik segala sesuatunya lebih akuntabel, transparan dan juga efisien. Menghindari terlalu banyak pertemuan yang tidak perlu dan juga mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak baik dalam birokrasi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.